Pandangan Rasulullah SAW adalah pandangan yang jauh ke depan, tidak memperhitungkan hanya hari itu saja. Apa yang saya dapatkan hari ini, keuntungan apa untuk kita hari ini, tapi Nabi melihat jauh ke depan apa kemaslahatan dakwah untuk waktu-waktu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala habibina rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kamma ba'du. Jama'at yang dirahmati Allah. Mari kita membaca doa itikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waitu li'itikaf bi hadal masjid madum tufihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Karena Allah. Alhamdulillah. Ayat 194 dan 195. Bapak-bapak dan saudara-saudara kita tadi telah membaca bersama dan kita berdoa mudah-mudahan bacaan kita menjadi berkah bagi kita semua. Menjadi syafaat. Ya. Karena. Yang nasnya ada. Artinya langsung disampaikan oleh Nabi kita Rabbi Besar Muhammad SAW akan menjadi syafaat adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ati ya'ati ya'umal qiyamati syafi'an li'ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu kata Rasul akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi mereka yang membacanya. Jadi tidak semua amal-amal baik itu dijelaskan sebagai syafaat. Hanya ada beberapa saja. Salah satu di antaranya adalah kira'atul Quran. Yaitu membaca Al-Quran. Ayat 194 Allah SWT berfirman. Dan segala sesuatu yang punya hurmah. Punya kehormatan. Punya kemuliaan di sisi Allah SWT untuk dijaga. Kalau dia dirusak. Maka balasannya adalah kisos. Kisos itu artinya pembalasan yang setimpal. Yang sama dengan bentuk kejahatan yang dilengkuhkan. Ini menyanggut nyawa. Maka kalau ada orang membunuh dengan sengaja, itu dikisos. Ini juga menyangkut itlaful adho. Yaitu menghilangkan anggota tubuh. Membikin cacat. Juga berlaku kisos. Demikian juga pada itlaful amwal. Kalau menghilangkan harta orang dengan sengaja. Maka itu juga harus diganti dengan yang seperti itu. Kalau tidak bisa diganti persis dengan barangnya. Diganti dengan yang senilai dengan barangnya. Wal furumat. Maka setiap al furumat. Yaitu segala sesuatu yang memiliki kemuliaan. Ada kehormatannya. Yang harus dijaga. Lalu kemudian dirusak. Dengan satu perbuatan yang melanggar hukum. Maka balasannya adalah al-qisos. Yaitu dibalas dengan setimpal. Faman i'tada alaikum. Maka barang siapa? I'tada alaikum. Yang i'tada. I'tada itu artinya memusuhi. Menyerang. Menyerbu kalian. Fa'atadu. Maka balaslah. Seranglah dia. Sebagai pembalasan yang setimpal. Bimisli. Dengan yang setimpal. Ma'tada alaikum. Setimpal dengan seperti dia menyerang. Bapak-bapak dan saudara sekalian. Ayat 194 ini. Masih merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Yang memberikan petunjuk kepada kita. Untuk menyikapi permusuhan. Bersenjata yang dilakukan oleh orang-orang. Yang memusuhi kita. Kalau orang bermusuhan dengan kita. Bermusuh atau memusuhi kita dengan hatinya. Maka tidak bisa apa-apa. Hatinya yang kita doakan. Kalau ada orang. Memusuhi kita dengan ucapannya. Maka balas juga dengan yang setimpal. Atau kita maafkan. Kalau ada orang memusuhi dengan kekerasan bersenjata. Menyerbu. Kampung kita. Merusak agama kita. Mengajak orang kepada kekufuran. Secara terang-terangan. Itu kemudian berlakulah. Hukum untuk membela diri. Jihaduddafa. Kita berjihad untuk ad-dafu. Yaitu untuk membela diri. Nah di sini. Disampaikan dalam ayat ini. Suatu keadaan khusus. Apa keadaan khusus itu. Bapak-bapak saudara. Dulu. Bahkan sebelum datang Islam. Ada. Waktu-waktu tertentu yang diistimewakan. Ada waktu-waktu tertentu yang diistimewakan. Itu yang disebut sebagai Ash-Shahrul Hurum. Bulan-bulan haram. Kenapa bulan-bulan tertentu itu dikatakan bulan yang haram? Karena kebiasaan orang Arab pada waktu itu. Perbuatan-perbuatan yang dibolehkan di luar bulan itu. Misalnya berperang. Misalnya rebutan sumber air. Misalnya berebutan hewan, ternak. Jadi sebab perang itu kan zaman jahiliah itu seperti itu. Rebutan barang dagangan. Ngerampok. Atau rebutan sumber air. Karena panas. Daerah. Atau bangsa. Atau kampung yang punya sumber air. Dia berarti memiliki satu aset yang sangat berharga. Maka sering diserbu oleh yang lain. Rebutan sumber air. Rebutan onta. Kadang-kadang rebutan perempuan. Kadang-kadang sekedar karena membalaskan dendam nenek moyang. Dulu kakeknya pernah dibunuh. Disimpan dendam itu. Dicatat. Catatan itu diberikan kepada anak cucunya. Kalau tidak dicatat, ditularkan dari mulut. Diceritakan. Nah, bunuh kakekmu dibunuh sama dari suku A. Ini ingat ya. Belum ada yang bisa membalaskan kakekmu itu. Maka kamu pegang ini. Kalau kamu bisa, balaskan. Jadi dipelihara dendam itu. Rebutan air. Rebutan onta. Rebutan perempuan. Dendam nenek moyang. Itu jadi sebab-sebab peperangan. Tetapi orang jahiliah itu. Juga. Punya kebiasaan. Ada waktu-waktu yang dia tidak mau berperang. Itu yang disebut dengan al-asyurul huru. Maka ketika datang Islam. Al-asyurul huru itu. Memang diakui. Karena itu suatu kebaikan. Dan ada bahkan di dalam Al-Quran. Sehingga banyak ulama yang mengatakan. Orang jahiliah. Menetapkan empat bulan haram itu. Bagian daripada Millat Ibrahim. Yaitu ajaran baik yang diwarisi dari. Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi dulu nabi-nabi itu membawa ajaran baik. Banyak ajaran-ajaran itu yang ditinggalkan. Tapi ada yang tersisa. Di antara yang tersisa itu adalah. Mereka memuliakan empat bulan. Di dalam empat bulan itu. Tidak boleh ada peperangan. Ini kebiasaan. Tetapi bapak-bapak dan saudara-saudara. Ternyata. Pada masa Rasulullah SAW. Berda'wah. Orang-orang Quraish. Banyak yang. Mencari jalan. Bagaimana supaya da'wahnya nabi ini hancur. Maka bulan-bulan yang diharamkan pun. Itu mereka gunakan untuk berusuhan. Sedangkan umat Islam yang bersama. Nabi kita. Nabi besar Muhammad SAW. Masih memegang teguh. Bahwa pada bulan haram itu. Tidak boleh perang. Maka ayat ini memberikan petunjuk. Bulan-bulan haram itu. Wajib dijaga kehormatannya. Tetapi. Kalau mereka. Menyerang pada bulan yang haram itu. Misalnya katakanlah. Di bulan Zul Qadah. Seperti ketika. Nabi SAW. Pergi dari Madinah ke Mekah. Mau umroh. Pada tahun ke-6. Amul Hudaibiyah. Di hadang. Dan di luar itu juga banyak kejadian. Pada bulan-bulan yang diharamkan itu. Mereka membuat permusuhan. Bagaimana sikap umat Islam. Nah ayat ini menjadi panduat. Apa inti dari. Ayat Ash-Syahrul Haram. Bishahrul Haram. Kalau mereka. Melakukan permusuhan. Permusuhan pada bulan yang haram. Menyerbungu pada bulan itu. Zul Qadah. Zul Hijah. Atau Muharram. Atau Rojab. Maka balas. Lawan mereka. Jangan diam. Keharaman. Bulan yang haram itu istimewa. Tapi membela diri. Dan membela agama. Itu lebih istimewa. Karena itu jangan. Membiarkan. Kalian diserang. Diserbu. Atau bahkan ingin dihancurkan. Pada bulan yang haram. Bela diri. Lawan. Nah ini. Makna yang pertama. Bahwa. Pada. Masa apapun. Ketika kalian. Diserang. Dizolimi. Balas. Dengan balasan. Yang setimpang. Itu makna pertama. Kata para ahli tafsir. Asyarul haram. Bishahril haram. Makna yang kedua. Dari asyarul haram. Bishahril haram. Ini adalah. Suatu. Pemberitahuan. Kepada Rasulullah. 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 Bagian dari. Mu'jizat Nabi. Jadi pada waktu. Tahun ke-6. Bulan Zulqa'dah. Begitu berangkat ke Mekah. Di Hadang di Hudaybiyah. Tanda tangan. Damai 10 tahun. Kembali ke Madinah. Maka. Bishahril haram. Zulqa'dah tahun ke-6 itu. Allah kemudian ganti. Pada tahun ke-7. Bulannya. Bulan yang sama. Bulan Zulqa'dah. Nabi bersama sahabatnya. Melaksanakan umroh. Di Mekah. Jadi. Dengan kata lain. Ayat ini. Memberikan hiburan. Kepada para sahabat. Ketika Hudaybiyah itu. Mereka kecewa. Kecewa. Luar biasa. Sampai sebagian sahabat. Mempertanyakan. Kita sudah siap-siap. Dari Madinah. Kok tiba-tiba. Kita harus balik. Kembali ke Madinah. Sampai pada waktu itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memerintahkan untuk. Menyembelih 70 ontar. Sebagai. Katakanlah dam. Karena tidak jadi. Melaksanakan umroh. Ketika Nabi menyuruh. Untuk menyembelih ontar. Tidak ada yang bergerak. Sahabat. Saking kecewanya. Diam saja. Ayu sembelih. Kata Nabi. Bercukur. Sembelih. Tidak mau. Ayu cukur. Sembelih. Tidak mau. Kan cukur itu tanda selesai. Cukur. Tidak mau. Sembelih. Tidak mau. Sampai tiga kali. Sampai Nabi sendiri yang mencontohkan. Nabi potong rambut. Menyembelih. Baru para sahabat ikut menyembelih. Saking kecewanya sahabat. Bukan kecewanya pada Nabi. Kecewa pada keadaan. Situasi. Kok bisa-bisa. Kita sudah punya kekuatan seperti ini. Tapi kok sekarang disuruh kembali. Mana kehormatan kita. Kira-kira begitu. Nah kita sudah bahas. Pada majlis yang lalu. Bahwa. Pandangan Rasulullah SAW. Adalah pandangan yang jauh ke depan. Tidak memperhitungkan hanya hari itu saja. Apa yang saya dapatkan hari ini. Keuntungan apa untuk kita hari ini. Tapi Nabi melihat jauh ke depan. Apa kemaslahatan dakwah. Untuk waktu-waktu yang akan datang. Pada saat sedang kecewa seperti itu. Menurut sebagian ulama. Inilah kemudian ayat yang menghibur mereka. Asyahrul haram. Bishahril haram. Tahun ini. Kalian tidak bisa umroh. Bulan Zulqodah ini. Terpaksa kembali ke Madinah. Tetapi. Asyahrul haram. Bishahril haram. Tahun depan. Pada bulan haram yang sama. Yaitu Zulqodah. Kalian akan bisa kembali. Dan menunaikan umroh. Dengan nyaman dan damai. Ini ayat kata para ulama. Ahli tafsir. Kalau kita tafsirkan seperti ini. Maka ini adalah min nubu'at. Ini adalah bagian dari mu'jizat Nabi kita. Nabi Besar Muhammad SAW. Mu'jizatnya Al-Quran. Memberitakan. Keadaan satu tahun lagi. Persis seperti yang diberitakan. Ada hal kita tahu. Tidak ada yang bisa jamin. Siapa yang bisa jamin tahun depan. Bisa kembali. Siapa yang bisa jamin tahun depan. Tidak dihadang lagi. Tapi Al-Quran mengatakan begitu. Jadi kalau orang misalnya. Orang-orang. Quraynish. Ahli-ahli bahasa Arab. Kalau saja mereka menemukan. Satu bahan. Untuk bisa menunjukkan. Bahwa Al-Quran itu. Ada kebatilan di dalamnya. Pasti mereka sudah dapatkan. Karena mereka tahu. Mereka melihat. Tetapi. Dengan seribu satu catat. Secara. Dari sisi bahasanya. Dari sisi isinya. Dari sisi maknanya. Ternyata tidak ada. Isi Al-Quran. Kecuali kebenaran dan hidayah. Termasuk ayat ini. Ash-shahrul haram. Bishahril haram. Pulang saja. Kira-kira bahasa kita. Pulang tenang-tenang. Kemadinah tahun ini. Jangan kecewa. Jangan resah. Istirahat dulu. Tahun depan balik. Umroh dalam keadaan aman dan nyaman. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wal-hurmatu qisas dan. Nah ini al-hurmat. Itu adalah. Sesuatu yang dihormati. Sesuatu yang dimuliakan. Yang dijaga. Itu qisas. Berlaku qisas. Seperti yang saya singgung tadi. Jadi kalau itlaf. Itlafur ruh. Itu berlaku qisas. Membunuh orang secara sengaja. Itlafur mal. Membinasakan. Menghilangkan. Merampas. Sesuatu. Maka qisas juga arti kembalikan. Kalau sudah tidak bisa dikembalikan zatnya. Maka nilainya. Ngambil ayam orang. Habis ngambil. Potong-potong. Potong. Bismillah. Pake bismillah dia motong. Bikin sate. Habis ayam orang. Apa qisasnya? Kembalikan. Apa yang dikembalikan? Ya bukan ayamnya. Kan ayamnya sudah tidak ada. Apa yang dikembalikan? Qimatul mutlaf. Nilai dari ayam yang dia ambil itu. Balikin. Bayar. Nah. Al-hurumah tuqisas ini. Bapak-bapak dan saudara. Kata para ulama adalah satu cara Allah untuk menjaga kehidupan manusia ini. Kalau tidak ada ajaran seperti ini. Maka banyak manusia akan suka menzolim yang lain. Bahkan. Kalaupun ada kisos ini pun masih banyak. Apalagi tidak ada. Jadi sudah ada hukum seperti ini pun masih banyak. Kita lihat misalnya. Na'udzubillah. Seperti ada. Kita bacakan fatihah. Ada anak dari seorang guru besar undram ya. Yang perempuan jadi dosen ya. Yang di seluruh itu ya. Itu dia dibunuh oleh tukang yang kerja di rumahnya. Tukang itu disuruh perbaiki rumahnya. Terus tiba-tiba dibunuh saja. Konon kata tukang itu dia tersinggung. Karena ada ucapan yang tidak baik. Padahal. Yang dibunuh itu almarhumah itu orang yang tidak pernah berucap yang tidak baik. Kalau menurut saya itu mungkin cari alasan saja. Ya memang mau merampok. Memang mau menjahati. Jadi. Bahkan sudah ada. Tuntunan agama. Secara hukum nasional juga ada. Tauhapih. Yang menyangkut hukum-hukum pidana. Tapi masih banyak saja kejahatan. Apalagi. Kalau tidak ada balasan yang setimpal. Karena itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Saya ajak kita semua untuk saling menjaga kehormatan satu sama lain. Jaga kehormatan satu sama lain. Wal hurumatu kisas. Jaga kehormatan satu sama lain. Jaga harta satu sama lain. Jangan menzolimi. Jaga nyawa keselamatan satu sama lain. Jangan suka mencelakai satu sama lain. Faman i'tada alaikum. Fa'atadu alaihi. Bimislima tada alaikum. Dan barang siapa i'tada alaikum. Fa'atadu alaihi. Bimislima tada alaikum. Kalau ada yang melanggar. Aturan waluhirumatu kisas. Dia melakukan suatu i'tidak. Baik itu menyangkut harta, nyawa, kehormatan. Maka balas dengan balasan yang setimpal. Misli. Jadi yang maksimal itu setimpal. Tidak boleh melampaui batas. Kalau kurang dari yang setimpal. Boleh apa enggak? Boleh. Itu namanya ihsan. Kalau membalas yang setimpal. Namanya adil. Dipukul sekali. Tonjok. Kita tonjok sekali. Nah itu adil. Tapi kalau kita ditonjok. Kita maafkan. Itu namanya ihsan. Jadi. Yang setimpal itu batas paling ujung. Kalau kurang bagaimana? Boleh. Karena itu kan di dalam. Syariat kita. Kalau misalnya. Terjadi peristiwa pembunuhan. Terjadi peristiwa pembunuhan. Maka. Dianjurkan. Untuk. Memaafkan dan. Menerima diat. Dendah. Kalau mukisos boleh. Tapi dianjurkan. Faman'afa wa aslahak. Maaf. Oke saya maafkan. Lalu kemudian dibayarkan diatnya. Itu dalam kejahatan yang sangat berat. Apalagi dalam hal-hal yang ringan. Kalau hal-hal yang ringan. Apalagi menyangkut. Pribadi-pribadi kita. Sudah. Nggak usah terlalu berekenan kita. Kalau kita misalnya. Tersinggung sama satu ucapan. Jangan kemudian. Wah saya tersinggung. Polisikan. Tangkap. Nggak usah. Kecuali kalau memang sudah melampaui batas. Dan tidak hanya menyangkut pribadi. Tapi menyangkut kehormatan. Menyangkut agama. Menyangkut keluarga. Yang luar biasa. Misalnya mudaratnya. Boleh. Tidak masalah. Tapi kalau hal-hal yang kecil. Ya sudah. Saling maaf. Memaafkan. Kan. Rumusan. Kita hidup itu sederhana ya. Bapak-bapak. Saudara-saudara. Kalau tidak memaafkan. Ya dimaafkan. Kalau tidak memberi. Ya diberi. Kalau tidak dimaklumi. Ya memaklumi. Itu saja kisaran kehidupan. Karena itu. Kalau tidak menyangkut hal-hal yang sangat penting. Yang sifatnya kot'i. Yang sifatnya mutlak. Yang menyangkut kehormatan. Kehormatan bangsa. Kehormatan negara. Kehormatan agama. Nilai-nilai yang menyangkut. Bundamin kehidupan. Kalau yang lain-lain. Ya sudah. Saling maaf. Memaafkan. Kita banyak saling memaafkan. Kalau kata Rasulullah SAW. Man satara musliman. Satarahullah yawmal qiyamah. Kalau kita memaafkan orang. Ya sudah. Tidak usah kita ceritakan. Kekurangannya. Kesalahannya. Maka kita berharap. Allah pun. Akan menutup kesalahan kita di akhirat. Janji dari Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wattahu Allah wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah. Akhir dari ayat ini. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Ini kata ulama juga menggambarkan. Hasil daripada kesabaran Nabi kita. Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat perjalanan Nabi. Mulai dari. Sulhul Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriyah. Beliau dihadang sabar kembali ke Madinah. Lalu tahun berikutnya. Beliau umrah dengan tenang. Lalu tahun ke-8. Masuk ke Mekah dengan 10 ribu sahabat. Fathu Mekah. Pada saat Fathu Mekah itu kita lihat. Nabi SAW juga. Kalau mau. Beliau bisa membalas dengan balasan yang. Dengan balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Nabi besar Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan. Sudah orang-orang Quraish. Permusuhan kita tutup. Jangan ingat-ingat yang lalu. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada istilah. Dendam masa lalu. Saling memaafkan. Ya ghafirullah lakum. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Itu kata Nabi kita. Nabi besar Muhammad SAW. Jadi. Ini pelajaran juga bagi kita. Dan akhir ayat ini. Inna Allah ma'al muttaqin. Wattakullah wa'alamu. Anna Allah ma'al muttaqin. Allah selalu bersama orang-orang bertakwa. Ciri dari orang bertakwa itu. Adalah memaafkan. Jadi. Masya Allah ya. Luar biasa bagaimana Nabi kita. Nabi besar Muhammad SAW. Dan dalam kemaafan itu juga ada keadilan. Dulu Nabi SAW begitu masuk ke Mekah. Nabi pegang busur. Ya busur. Pus. Busur bahasa kita ya. Yang. Eh bukan apa namanya itu. Ya busur ya. Busur sama anak-anak busur. Dipegang. Nabi Naya. Oh entah. Di sekitar Kaabah itu. Ada 360. Patung yang disembah. Jadi. Dijatuhkan satu-satu sama Nabi. Dengan busurnya. Sambil mengatakan. Ja'al haq wa za'aq wa za'aq al-batil. Inna al-batil haka'na zahuqa. Ja'al haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Jatuh-jatuh-jatuh. Sampai kemudian. Nabi minta kepada. Usman bin Tolhah. Untuk buka Kaabah. Nabi masuk ke dalam Kaabah. Nabi sholat dua reka'at disitu. Lalu Nabi keluar. Terus berpegang. Pada dua pintu Kaabah. Lalu berseru. Bapak-bapak. Saudara-saudara. Segala macam dendam jahiliyah. Sudah hilang. Segala macam permusuhan jahiliyah. Hilang. Segala macam riba jahiliyah. Sudah hilang. Kita mulai lembaran yang baru. Lalu. Pintu. Kunci pintu Kaabah. Serinah Ali. Menghampiri Nabi. Mengatakan. Ya Rasulullah. Saya tolong. Biar saya yang jada. Saya yang pegang. Kunci pintu Kaabah. Apa kata Rasulullah SAW. Nabi mengatakan. Kunci pintu Kaabah ini. Tetap. Pada yang. Memang diamanahkan selama ini. Tetap pada Usman bin Tolhah. Dan akan tetap pada keluarganya. Khalidatan. Khalidatan. Selama-lamanya. Siapa yang mengambil dari dia. Maka itu adalah orang yang zolim. Maka sampai hari ini. Yang memegang. Kunci pintu Kaabah di Mekah. Itu keturunan dari Usman bin Tolhah. Tidak ada yang berani mengambil. Raja pun tidak berani ganggu. Karena itu ikrar Nabi. Hadha yauma birrin wa wafak. Wahai Usman. Saya datang bukan ingin merampas haknya. Tapi saya datang membawa kebaikan. Dan memberikan setiap orang haknya. Maka pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Mekah yang semula. Orang-orang kuris pegang luar biasa. Khawatir takut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Hadha yaumul marhaman. Ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Alhamdulillah. Dan itu yang kita warisi Bapak-Bapak. Jadi seribu empat ratusan tahun yang lalu. Nabi mencontohkan seperti itu. Tidak menzolimi siapapun. Bahkan pada waktu itu tidak ada dipaksa. Orang yang ada di Mekah untuk semuanya harus masuk Islam. Tidak ada dipaksa. Dibiarkan sama Nabi. Apa kata Nabi? Suruh umumkan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan Aman. Siapa yang masuk ke rumah. Ada disebut yang lain. Siapa yang diam di Masjid Haram Aman. Siapa yang diam di rumahnya Aman. Tidak ada pasukan. Nabi kemudian masuk ke rumah-rumah. Memaksa orang masuk Islam. Dibiarkan saja sama Nabi. Justru itu. Begitu dilihat oleh penduduk Mekah. Bahwa ternyata Nabi itu datang. Tidak seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh Mekah sebelumnya. Kan yang digambarkan. Nabi Muhammad itu pendendam. Nabi Muhammad suka permusuhan. Ternyata mereka lihat langsung. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan kemaafan. Tidak ada dibahas. Bahkan ada. Ini Bapak-Bapak ya. Kalau kita baca sirah Masya Allah ya. Kan. Tahu dulu ada paman Nabi namanya Hamzah. Hamzah itu pejuang Islam. Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Paman Rasulullah SAW. Beliau pahlawan Perang Badar. Lalu pada Perang Uhud beliau syahid. Dibunuh. Dan bukan sekedar dibunuh. Bahkan dadanya dibelah. Hatinya itu diambil dimakan. Jantungnya itu. Oleh orang namanya Hindun. Bintu Utbah. Istri daripada Abu Sufyan. Coba renungkan ini ya. Nabi punya paman. Yang sangat dia sayang. Dibunuh oleh seorang perempuan. Namanya Hindun. Bukan hanya dibunuh. Bukan Hindun yang membunuh. Orang disuruh membunuh. Begitu Perang Selesi. Disampri sama Hindun. Dibelah. Diambil jantung. Dimakan. Menurut sebagian di luar. Dan itu masyur. Hindun itu perempuan yang jahat luar biasa. Istrinya Abu Sufyan. Ada dia pada saat Fatuh Makkah itu. Ada. Kalau kita sebagai Nabi. Misalnya kita Rasul. Seperti itu. Paman kita dibunuh segala macam. Mungkin kita pertama kali kita cari Hindun itu. Tetapi. Tetapi Nabi kita Nabi Besar. Muhammad S.A.W. Masya Allah. Begitu selesai di Kaabah. Beliau berdiri di sofa. Lalu membaikat orang Mekah. Yang masuk Islam. Tidak dipaksa. Ayo siapa masuk Islam. Datang ke bukit sofa. Akan dibayat oleh Rasulullah. Datang laki-laki pertama. Abu Sufyan. CS. Yang musuhi Nabi itu datang semua. Aso. Ashadu annaq. Ashadu anla ilaha illallah. Anaka muhammadun. Anaka rasulullah. Lalu dibayat oleh Nabi. Ubayi uka ala alatus'alat. Alatus'rika billahi syayan. Dibayat. Jangan mensekutukan Allah. Jangan. Membunuh orang dan seterus-seterusnya. Selesai laki-laki dibayat. Biliran perempuan dibayat. Begitu perempuan dibayat. Ikut si Hindun tadi. Hindun itu ikut. Tapi pakai pakaian dalam siroh itu Dia pakai mutanakirotan Dia pakai kelumbung Supaya tidak ditanda Jadi supaya tidak ditanda Karena dia takut Kalau jumpa Nabi Jangan-jangan langsung dibunuh Karena dia kan jahat yang luar biasa Dibayat oleh Nabi Kaum perempuan Ada Abu Sufian Dalam riwayat itu nih Bagaimana Rasul ya Ini Rasul SAW memang Ya Allah gak tahu kita Hatinya itu dari apa Memang Rasul Rasul Ashraful khalki Makhluk yang paling mulia Jadi begitu dibayat Kaum perempuan itu Nabi mengatakan Walayasrikna Jangan tidak boleh mencuri Tiba-tiba Hindun itu Karena dia memang mulutnya itu Mulut yang kasar Semau-mau-nya bicara Dia nyeletuk Padahal lagi Pembayatan Apa kata Hindun Gimana Kalau Suami saya itu Orangnya bahil Lalu saya ambil Hartanya sedikit Termasuk mencuri gak Nabi diintrupsi Pada sedang-sedang Bayat Lalu Nabi tertawa Nabi Tanda dari suaranya Dan juga Nabi tahu itu Hindun Karena suaminya Langsung jawab Jadi begitu Hindun Itu ngomong Kan Abu Sufyan ada Disitu juga Habis dibayat Laki-laki Jadi Hindunnya Nyeletuk Kalau suaminya bahil Terus istrinya Ngambil sedikit Boleh gak Seperti suami saya Lalu Abu Sufyan Mengatakan Ya sudah Gak apa-apalah Kalau dia Ngambil uang saya sedikit Nabi tertawa Nabi mengatakan Kamu Hindun ya Iya Nabi tertawa Sayyidina Umar Semua tertawa Padahal Pada saat yang Sangat genting Nabi tertawa Lalu diteruskan Bayat sama Nabi Sampai akhir Selesai di bayat Lalu kemudian Dipanggil hindun Secara usus Salah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ditakkit bayatnya Lalu kemudian Hindun mengatakan Kamu ampuni saya Wahai Muhammad Iya saya ampuni Benar kamu ampuni Iya saya ampuni Benar kamu ampuni Iya saya ampuni Sampai dia pergi Terus ngomong Saya tidak pernah jumpa Manusia Selapang hatinya Seperti Muhammad Itu yang Menjadi Bahan cerita Bagi seluruh penduduk Mekah Hindun Perempuan yang Paling kasar Yang paling Bengis Yang paling Kejam Yang tidak Sedang-senggan Menyuruh untuk Membunuh orang Bahkan Salah satu Korbannya Paman Nabi Diampuni oleh Rasul Kamu maafin Saya Iya saya maafkan Udah pergi Benar maafin Iya pergi Sampai tiga kali Sampai bingung Sendiri Hindun Islamnya Hindun itu Menyebabkan Ratusan Penduduk Mekah Terpesona Dengan Kemuliaan Akhlak Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka tidak ada Darah yang ditumpahkan Di Mekah Pada waktu itu Di kota Mekah Tidak ada darah Yang tertumpah Alhamdulillah Maka ayat ini Ditutup Maka pesan saya Bapak-bapak Saudara Dalam keadaan Sesulit Apapun Dalam keadaan Tantangan Da'wah Seberat Apapun Dalam keadaan Sebagian Orang Benci Kepada Islam Dengan Kebencian Yang luar biasa Meluak-luak Menghujat Dan segala macam Mari tetap Kita ingat Kita ingat Bagaimana Cara Dan dakwah Dari Nabi Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Subah Itulah Sebaik-baik Cara Itulah Sebaik-baik Teladan Dengan itu Berbondong-bondong Ya Berbondong-bondong Masuk ke agama Allah Dengan Kasih Sayang Wa ma'arsallaka Illa Rahmatan Nil'alamin Wallahu alam Bisawab Mudah-mudahan Apa yang kita baca Membawa manfaat Untuk kita semua Dan apa yang Kita Sama-sama Tadi mutolah Mudah-mudahan Menjadi ilmu Yang dapat Kita amalkan Al-Fatiha Assalamualaikum Wa alaikum Wa rahmatullah Wabarakatuh Wa alaikum Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh